Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, kita bertemu lagi dengan Pak Cahaya Di pembelajaran tema 2, sub 2, pertemuan 4, 5, dan 6 Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menghemat energi Dan apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi Namun, yang kita tekankan di pembelajaran kali ini adalah bagaimana belajar tentang poster Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan, dengan membaca basmala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Amin, amin, ya Rabbul, amin Banyak hal kan sederhana yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Untuk menghemat energi Seperti hemat air Hemat listrik Hemat kertas Hemat bahan-bahan Apa yang dimaksud dengan hemat energi? Hemat energi Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan Sehingga tidak ada energi yang terkuat sia-sia Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit Maka akan menghemat biaya Dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan Ingat, hemat energi adalah kewajiban kita semua Nah, coba perhatikan poster yang ada di tampilan video kalian Apa yang telah kalian amati? Mari kita pelajari poster tersebut Hampir semua orang pasti pernah melihat poster Poster banyak digunakan sebagai media iklan Promosi Pengumuman Atau pemberitahuan dalam target yang luas Lebih jelasnya Mari kita cari tahu pengertian poster Pengertian poster adalah suatu media publikasi Yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi kedua dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada hal layak Atau kepada orang banyak Poster di tempat keramaian dan strategis seperti di kawasan sekolah, pasar, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan lainnya Informasi yang disampaikan oleh poster bersifat mengacat Poster juga merupakan salah satu bentuk dari seni grafis dua dimensi Yang memandukan antara bulu, angka, dan gambar pada media kertas yang besar Umumnya ditempelkan di bidang dengan permukaan yang rata Seperti dinding Atau papan Bentuknya dimana meletakkannya di pusat keramaian Secara umum, tujuan dari poster adalah sebagai bentuk publikasi agar dibaca oleh masyarakat luas Fungsi poster itu sendiri adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu kepada masyarakat luas Diharapkan dengan melihat dan membaca poster, tujuan dari si pembuat akan tersampaikan melalui tulisan dan gambar yang ditampilkan Perbedaan poster dengan media publikasi lain Utamanya adalah perihal ukuran Serta cara penyampaian pesannya Poster tidak membutuhkan kalimat-kalimat terperinci Namun, hanya menggunakan kalimat sederhana yang mudah diingat Berikut ini adalah ciri-ciri dari poster Poster harus didesain dengan komposisi huruf dan gambar di atas media data Kertas atau kain yang berguruan besar Dipasang dengan cara ditempelkan di bidang dengan permukaan rata Seperti dinding atau papan Di tempat-tempat keramaian tentunya Agar dapat menarik perhatian banyak orang Dibuat dengan menggunakan teknik perwarnaan yang kontras Dan pemilihan warna yang berani Bahasa yang digunakan Singkat, padat, jelas Dan harus mudah dibahami Diberi gambar agar pesan lebih mudah tersampaikan Harus dapat dibaca sambil lalu Namun, meninggalkan kesan yang mudah dalam Carat poster Yaitu, memiliki susunan kalimat yang sintat pada jelas Akan tetapi Tetap dapat menyampaikan maksud dari poster tersebut Kombinasi antara tulisan dan gambar Harus bisa menarik perhatian orang Menggunakan pehan yang kuat Dan tahan terhadap wajah Sehingga tidak mudah merusak dan atau sobek Dan yang terakhir Sesuaikan ukuran poster Dengan sasaran lokasi yang akan digunakan untuk menempel Atau, memasang poster Serta, target pembayangnya Nah, itu tadi penjelasan tentang poster Untuk tugas, akan kami taruh di lembar tugas yang lain Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!